Saudara, setelah Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swab APBD Jambi 2018, KPK menggeledah rumah Dinas Gubernur Jambi. Penggeledahan ini diduga terkait pengembangan kasus swab dana APBD Jambi yang menjerat beberapa pejabat dan anggota DPRD Jambi. Selama hampir 6 jam, penyedik KPK menggeledah rumah Dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola. Penggeledahan dilakukan tertutup dan dikawal ketat anggota kepolisian bersenjata lengkap. Kendaraan pribadi dan kendaraan Dinas Gubernur yang terparkir di halaman rumah Dinas tidak luput dari penggeledahan oleh tim KPK. Penggeledahan diduga terkait pengembangan dari kasus swab dana APBD Jambi yang menjerat 3 orang pejabat di pemerintahan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi. Dari penggeledahan beberapa taskoper dan gardus diamankan, tim dari KPK juga menggeledah vila milik keluarga Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya, Zumi Zola telah memenuhi panggilan KPK sebanyak 2 kali. Mantan aktor ini diperisa KPK sebagai saksi untuk kasus swab pengulusan pengesahan APBD Jambi. KPK telah menetapkan 4 tersangka yaitu Ketua Praksi Partai Amaran Nasional Supriyono, DPRD Provinsi Jambi, Erwan Malik, Pejabat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah, Promit Seifudin, Asisten Daerah Bidang 3 Pemprov Jambi. Tapi biasanya kalau kita masuk berarti kan kita sudah hati-hati, itu aja saya bisa ngomong itu. Tapi benar ya Pak, pas pendidiknya kapan Pak ditatangkan Pak? Nanti kalian tunggu aja. Pas pendidiknya kapan udah ditatangkan Pak? Nanti tunggu aja, pokoknya ada perkembangan yang signifikan gitu aja ya. Perjalanan karir politik Jumi Zola pria kelahiran Jakarta 31 Maret 1980 terbilang cemerlang. Pada tahun 2011 hingga 2016, mantan aktor ini sukses menjadi bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kiprahnya di bidang politik tak lepas dari peransang ayah Jurkifin Nurdin, yang merupakan mantan Gubernur Jambi periode 1999 hingga 2004 dan 2004 hingga 2010. Pada Perikada Sentak tahun 2015, Jumun 2015, Jumi Zola terpilih menjadi Gubernur Jambi untuk periode 2016-2021. Dan dilanti oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2016, Gubernur Jambi, Orang Menjabat Gubernur Jambi, sayang, ayah dua anak itu harus tersandung kasus korupsi. Jimliptonam melaporkan.